Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di True Stories Channel Dan pada video kali ini akan membahas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu pesantren di Kediri Dimana seorang santri dikirim pulang ke kampungnya dalam keadaan tak bernyawa dan kondisi yang sangat memprihatinkan Kejadian ini menggemparkan media yang diduga karena aksi senioritas dalam pesantren Bintang atau bernama lengkap Bintang Balkis Maulana yang berumur 14 tahun dan merupakan anak dari Suyati, seorang ibu berumur 38 tahun Ia memiliki kakak yang bernama Mia Nurhasana yang berumur 22 tahun Mereka adalah warga desa Karangharjo Bayuwangi Pada saat itu, Bintang mengirim pesan yang membuat sang ibu gusar Bintang kembali meminta dijemput Dan ini bukanlah pesan yang pertama untuk kepada sang ibu yang sedang bekerja di Bali Di usia remaja, Bintang disekolahkan di Kediri karena sang ibu bekerja di Bali dan jelas tak bisa mengawasinya Maka dari itu, ia dimasukkan ke pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanafiyah Berharap disingkat sebagai PPTQ Al-Hanafiyah Sebuah pondok di dusun Kemayanan Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kediri Pondok ini mengasuh 93 santri, dimana santri laki-laki hanya 19 orang termasuk Bintang Sementara santriwati jumlahnya mencapai 74 orang Yang mengejutkannya, pondok pesantren tersebut tidak memiliki izin Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Padahal pondok tersebut sudah berdiri semenjak tahun 2014 lalu Kembali kepada Bintang, yang dimasukkan ke PPTQ Al-Hanafiyah Di pondok itu, juga ada sepupu dari Bintang sendiri yang berinisial AF Berumur 16 tahun Ia kerap dipanggil dengan nama Fatah Ketika Bintang dimasukkan ke pondok, sang ibu menitipkannya ke sepupunya Fatah Bahkan, kadang uang jajanan untuk Bintang juga dikirim melalui Fatah Fatah sudah sangat dipercaya Mia sang kakak mengatakan ia merupakan keluarga dekat Fatah yang berasal dari Denpasar Bahkan, selalu datang kumpul tiap hari Sebelum masuk ke pondok, Fatah dan Bintang sangat dekat Meski usianya terpaut 2 tahun Di mana Fatah lebih tua dari Bintang Namun, keduanya sangatlah akur dan tidak pernah terlihat bertengkar Di saat itu, Bintang tak betah tinggal di asrama Dan ia mengirim pesan WA kepada ibunya Meminta untuk dijemput pulang Tak disangka, percakapan di WA ini merupakan komunikasi yang terakhir Berita mengejutkan Diterima oleh sang kakak Dari pihak pondok yang mengabarkan adiknya meninggal Jatuh di kamar mandi Sementara, kesaksian dari kerabat lain menyebutkan Yang pertama mendapat kabar adalah paman dari Bintang Yang ada di Bali kemudian mengabarkannya kepada keluarganya Mendengar hal tersebut Mia dan ibunya Suyanti langsung ke Bayuwangi Karena dikatakan jenazah akan langsung diantarkan ke kampungnya Pada tanggal 23 Februari 2024 Tak lama sampai di rumah Pengantar jenazah datang Terdapat pihak pondok yang mendampingi termasuk di dalam rombongan adalah Fatah sang sepupu Yang awalnya tak ada kecurigaan apapun Wakil dari pondok meminta agar kerandanya tak usah dibuka Begitupun dengan Fatah Fatah mengatakan Jenazah sudah suci Tak perlu lagi untuk dibuka atau dimandikan Namun tentunya sang ibu tetap ingin melihat anaknya Dan kecurigaan muncul ketika terlihat caceran merah mengalir dari jenazah Membuat sang kakak ngotot Untuk melihat kondisi adiknya Dengan paksaan dari keluarga Kain kafan akhirnya dibuka Disitulah keluarga langsung isteris Keluarga yang tak terima Akhirnya melaporkan hal ini Kepolsek Dlenmore, Bayuwangi Setelah berkoordinasi Kasus kemudian ditangani oleh Kapoles Kadiri Kota Dan di tanggal 27 Februari Polisi akhirnya menetapkan Empat tersangka Yang berinisial MN berusia 18 tahun MA Yang berusia 18 tahun asal Nganjuk AK Yang berusia 17 tahun asal Surabaya Dan yang paling mengejutkannya adalah AF Saudara dari sang korban Yang berusia 16 tahun asal Denpasar Disinilah mereka menceritakan Mengapa sampai tega melakukan hal tersebut kepada bintang Menurut Fatah Aksi mereka dipicu Sikap bintang yang susah diatur dan cenderung melawan Ketika dinasehati dikatakan bintang selengean Sempat pula memukul kepala salah satu santri Tanpa alasan yang jelas Karena bintang menghubungi sang ibu Mengatakan ia dipaksa untuk bekerja Padahal Itu adalah jadwal piket Dan masalah utama yang kerap menjadi alasan Mereka adalah bintang tak mau sholat berjamaah Bermula dari seorang santri melapor kepada Aka dan Fatah Jika bintang tidak sholat berjamaah Aka dan Fatah lantas menatangi bintang Dan kemudian menegurnya Namun bintang memberikan jawaban yang tidak mengenakan Mendengar hal tersebut Keduanya langsung tersurut emosi Masih di hari yang sama Para pelaku dikatakan sempat datang untuk meminta klarifikasi Karena mendengar bintang menghubungi sang ibu Kali ini pelaku berinisial MA dan MN Mereka menduga bintang mengadu yang tidak-tidak Tentang kondisi pesantren di situ Mereka kembali kesal Dengan jawaban bintang dan bahkan membantah sebanyaknya tiga kali Di salah satu peristiwa tersebut Bintang sempat menghubungi ibunya menggunakan nomor pondok juga Satu nomor asing memohon untuk dijemput pulang Namun nampaknya sang ibu juga tak bisa menjemputnya Karena faktor pekerjaan Akhirnya sang ibu menawarkan bintang untuk ikut travel Faktor terbaru yang diperoleh dari sang ibu Tak disebutkan kapan waktunya Namun dalam satu kesempatan bintang sempat mengirim pesan Untuk tidak usah menjemputnya karena sedikit lagi akan pulang Yang kemudian diduga pesan itu dibuat bukan oleh bintang Tapi oleh temannya atau mungkin juga para pelaku Kembali kepada bintang yang saat itu masih menerima perlakuan fisik Ia tak bisa melawan Hanya bisa berteriak memanggil kakek, nenek, mahnang, mbah Dan keluarga lainnya Seorang santri pun menghentikan aksi mereka Karena di keterangan tambahan dari santri lainnya Pada saat itu bintang memang baru sembuh dari sakit Hingga dalam beberapa hari sempat tak sekolah Kejadian masih berlanjut di esokan harinya Bintang lagi-lagi tak sholat berjamaah Seorang dari pelaku lantas menyuruhnya untuk mandi Namun entah kenapa ketika keluar dari kamar mandi Bintang tak menggunakan pakaian sama sekali Mereka lantas kembali memarahinya dan menyuruh untuk berpakaian Seorang pelaku merangkul dan memberinya nasihat Sambil mengajak ke kamar Namun ketika itu bintang malah memberikan jawaban yang tidak nyambung Dan juga memberikan tatapan melotot Disitulah para pelaku kembali melakukan aksinya Setelah selesai melakukan hal tersebut Nampaknya para pelaku sempat khawatir Dengan kondisi bintang Mereka lantas mengobati luka-luka dan disuruh untuk beristirahat Disinilah bintang mulai melemah Pada tanggal 22 Februari ketika Fatah mengeceknya Seperti di pukul 3 subuh Kondisi bintang sudah sangat pucat Hingga akhirnya mereka meminta izin untuk membawa ke rumah sakit Namun sangat disayangkan Nyawa bintang rupanya sudah tak bisa diselamatkan Mengetahui bintang yang sudah meninggal dunia Seorang pelaku berdinisial Aka nampaknya sangat shock Tak menyangka aksi mereka berakibat sangat fatal Aka adalah orang pertama yang melakukan aksi fisik kepada bintang Begitupun dengan Fatah Sang Sepupu Penyesalan atas apa yang telah ia lakukan Di malam terakhir sebelum jenazah bintang dipulangkan ke kampungnya Perlu diketahui aksi para pelaku terjadi Dalam 3 tanggal yang berbeda Yang pertama tanggal 18, tanggal 21, dan tanggal 22 Dan meski dengan semua pengakuan dari pelaku Masih ada beberapa hal yang belum bisa terjawab oleh media Khususnya terkait kondisi fisik dari bintang Atas semua itu, keluarga sangat kecewa Dengan pengawasan pihak pondok Apalagi perwakilan dari pondok itu awalnya seolah-olah menutupi hal tersebut Yang anehnya lagi adalah ketika dikonfirmasi Kepada pengasuh pondok bernama Fatih Hunada Atau kerap dipanggil dengan nama Gus Fatih Ia mengaku hanya mendapat laporan jika bintang jatuh di kamar mandi Sepupu bintang bernama Fatah kemudian meminta izin untuk membawanya ke rumah sakit Gus Fatih pun bertanya Sakit apa? Sampai harus dibawa ke rumah sakit Gus Fatih mengatakan Tak ada dugaan apapun tentang kondisi fisik dari bintang Hal tersebut dinilai sangat aneh Pasalnya, santri putra yang hanya berjumlah 19 orang Seharusnya lebih mudah untuk diawasi Apalagi peristiwa terjadi dalam tanggal yang berbeda Untuk saat ini, mereka akan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak Pasal 170 dan pasal 351 ancamannya adalah 15 tahun penjara Namun, terkait dengan hal tersebut Penasihat hukum keempat pelaku mengajukan restoratif justice Keri Ahmad, sang penasihat hukum menilai para pelaku masih sangat anak-anak Dan masih menuntut ilmu Sehingga peristiwa ini cukup dijadikan pelaku sebagai pengalaman Agar tidak kembali terulang Sementara dari pihak keluarga, semua merasakan duka yang sangat mendalam Diketahui sampai dengan tanggal 1 Maret Pihak keluarga belum menerima permintaan maaf dari pihak pesantren Tuyanti menuntut Tak hanya meminta maaf, tetapi juga harus bertanggung jawab Dan itulah kronologi Dari meninggalnya bintang di pondok pesantren Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh